Maria, Maria, Maria Kamu bikin bangga orang Medan Maria, Maria, Maria Attitude kamu di atas panggung itu gila banget Kita semua bangga memiliki Maria ada di panggung Maria, Maria, Maria Siapa namanya? Nama saya Maria Dewi Permata Umur saya 16 tahun, asal dari Medan 16 tahun? Awal dulu, dari ngomong dulu ketahuan-ketahuan Merasa Indonesian Idol ini adalah jembatan aku Untuk menjadi penyanyi goy internasional yang selalu aku impingkan Ya sebelum audisi, aku tuh hanya seorang pelajar Yang sekolah Senangnya musik apa? Pop Tapi kalo di sekolah kan aku jurusan musik Jadi itu lebih ke classical Oh, oke Classical? Di SMA? Di sekolah SMA? SMK Oh SMK Ada jurusan classical gitu? Ada, memang ada khusus classical Oh iya? Ya Oke Silahkan Berlarut-larut ku merindu Dia termasuk kategori yang aku pilih Karena Vokal-vokal seperti dia ini Vokal-vokal yang matang gitu loh Terima kasih Mungkin waktu audisi sekalaman itu mungkin gue gak ada mungkin Waktu Maria Ya Dan juga sampai babak keberapa juga masih belum menarik perhatian Ia udah sangka suara yang bagus dari awal udah bilang suaramu bagus Oh ini anak dengan modal kepercayaan diri yang sangat kuat baru 16 tahun dan modal suara yang seperti itu ini bahaya kuda hitam Bisa jadi salah satu kuda hitam loh ini Kamu bagus sekali dari awal saya bilang kamu kuda hitam Sejak itulah kita mulai tercuri oleh Maria Udah episode keberapa gitu baru orang bener-bener nyadar oh ini dia nih Maria nih Indonesia memilih Maria Kamu aman Maria Maria Selamat untuk Maria Kamu berhasil lomba Indonesian Idol Dengan dia bertahan terus akhirnya dia jadi punya kesempatan untuk memperlihatkan inilah Maria Cintaku tadi ujung Jangan Aku sangat Kamu you have a beautiful voice yang super super bagus Tapi satu kritik saya Kamu tidak mempunyai aura star Awalnya dibilang aura bintang yang gak ada sih sebenernya ada rasa sedih dan kecewa Karena aku melihat diriku itu hanya segedar teknik bernyanyi aja Kalo saya lebih baik apa adanya kalo emang ada kekurangan ya saya kasih tau daripada dikasih pujian tapi dia gak ngerti salahnya dimana Kalo kamu masuk spetakuler aku mau stylishin kamu Thank you naka Sesuatu hal yang keren aku sempet stylingin Maria Dari situ aku sempet ngobrol Tiapa yang aku dapet dari dia adalah dia she's full of fire Sexy Ingang kecil pokoknya Ingang kecil Udah Kamu suka gak tapi? Aku suka suka Sebaratnya dikasih apa ayo hajar maju gitu Itulah Maria Tapi bakannya rata ya Kalo KBCL itu berperan penting banget sih untuk fashionable aku Yang dulunya aku yaudah semi casual kalo sekarang lebih feminim, lebih fashionable sih kayak Semua yang bagus dari kamu tuh keliatan sekali malam hari ini gitu Dari tampilan, makeup, rambut, baju, your attitude on stage Hari ini kamu membuktikan dengan pake baju putih Kalo bisa minggu-minggu depan pake baju pink, merah, kuning, hijau Kamu percaya diri dan kamu akan keliatan bright seperti malam ini Memang dia salah satu penyanyi yang bakatnya luar biasa dan juga keinginannya untuk maju itu luar biasa juga Jadi cepet percaya diri Kepet laut, aku akan keliatan You're in a place of world Untuk umur yang paling terkecil kamu tuh tekniknya sangat dewasa dan matang sekali Dengan usia 16 tahun, kamu punya kelas internasional. Awalnya sih aku sempat gak percaya diri, karena aku adalah usia yang paling muda di Indonesian Idol ini. Aku percaya kalau kita bekerja keras, kita pasti akan membuahkan hasil yang terbaik. Apapun yang minggu depan kamu dikasih tantangan lagu seperti apa, kamu harus taklukan. Karena dia suaranya powerful, dia selalu sempurna. Makanya gue pernah ngasih tantangan, coba dong lo menyanyi yang beat, yang ringan gitu kan. Saya meminta versi ini diulang lagi dengan versi akustik dan lebih lambat. Karena tadi kita jujur disini bener-bener merasai temponya kecepatan dan semuanya kecepatan. Nendang banget dan pecah. Jadi dia mempunyai kemampuan cerdas dalam menangkap sebuah pesat daripada Juni semuanya. Ini loh maksudnya bla bla bla, ini Maya sambil kamu nyanyi, sambil musik jalan, cuman ngasih kode dari sini aja dan kamu bisa melahapnya ya, itu luar biasa. Dan ternyata dia juga sangat soulful ya. Sehingga keluarnya itu bukan lagi berupa sebuah teknik yang dipikirin, tapi udah menyatu gitu, kayak nafasnya gitu. I gotta rule the world In you Maksudnya aku melayangkan, aku hidup di dalam bimbing Dan mimpin aku sampai ingatkan, karena kau ada untukku… Untukku Halus pisang Dia udah menjadi intang Intang dari sungai lah Masih dari sungai gitu Tapi dia udah mengkilat Nah sekarang dengan udah masuk ke final sih Ini sih dia udah jadi berlian Berlian yang memang mahal Saya bangga Dan kamu layak menjadi the next idol Kesini Ya dia mateng banget Dan buat saya secara vokal yang paling mateng Maria Lama sekali gue tidak merasakan getaran Terhibur dan yang terlebih lagi Ada satu perasaan bangga Aku gak tau kenapa malam ini Aku rasanya kok haru gitu ya Maria itu adalah pekerja keras Salah satu penampil terbaik Maria Maria is the best Bakatnya luar biasa dan juga Keinginannya untuk maju itu luar biasa juga Jadi cepat pertumbuhan Puas melihat perjalanan Abdul dan Maria Kini saatnya untuk referensi anda Kami sajikan peta pencapaian Abdul vs Maria sejauh ini Adeloverse Sepanjang penampilannya hingga top grand final Abdul dan Maria sering mendapatkan standing ovation Sebuah nilai prestasi tertinggi bagi para idol Standing ovation juri yang memenuhi syarat kami adalah dari tiga teratas Dan kini dimulai dari Abdul Abdul tercatat meraih standing ovation juri sebanyak 12 kali Sekarang giliran Maria Sedangkan Maria tercatat meraih standing ovation juri sebanyak 11 kali Abdul unggul di kategori ini Tapi di kategori berikutnya siapa ya yang lebih unggul? Tak hanya mendapatkan standing ovation Abdul dan Maria juga pernah merasakan bottom position Bottom position atau posisi terendah ketika result merupakan mimpi buruk yang dirasakan para idol Abdul telah merasakan bottom position sebanyak 3 kali Sedangkan Maria merasakan bottom position sebanyak 1 kali Kini Maria unggul dalam kategori ini Sekarang kita bahas fans Abdul memiliki total pengikut di sosial media sebanyak 300 ribu lebih Sedangkan Maria memiliki total pengikut di sosial media sebanyak 190 ribu lebih Dalam kategori ini Abdul lebih unggul Selain penampilan Abdul dan Maria selalu dinanti Ternyata penampilan mereka juga selalu dicari lho The Lovers hingga jadi trending topic Abdul Abdul Penampilannya menjadi trending topic sebanyak 2 kali Maria Menjadi trending topic penampilannya sebanyak 3 kali Maria lebih unggul dalam kategori ini Berikutnya ada apa lagi ya? Setelah jadi trending topic penampilan mereka tak jarang selalu diapresiasi secara langsung dari penyanyi aslinya Abdul Abdul Mendapat momen istimewa tersebut sebanyak 4 kali Maria Sebanyak 2 kali Kategori ini Abdul lebih unggul Besarnya pengaruh sosial media Indonesian Idol kali ini juga berkaitan erat dengan banyaknya jumlah penonton Abdul Penampilannya telah ditonton secara total lebih dari 44 juta viewers Maria Total penampilannya ditonton sebanyak lebih dari 62 juta viewers Wow Secara kesimpulan keduanya menampilkan persaingan yang ketat Tentunya angkangka tadi justru menambah modal fans garis keras dalam mendukung jagoannya di panggung terakhir spektakuler show result and reunion besok malam Gimana Idol Lover? Setelah melihat statistik performa Abdul dan Maria tadi pasti kalian para fans garis keras punya pertimbangan masing-masing kan? Berikut adalah perang tim antara tim Abdul dan tim Maria Aku yakin juara kali ini adalah Maria Kenapa? Karena Maria itu suaranya powerful banget Sukses Maria Kalo aku sih milihnya Abdul Abdul masih juara Aku pribadi nih lebih milih Maria Gua yakin Maria pasti juara Idol tahun ini Masih kecil dia suaranya udah kayak diva Dia lebih milih Abdul ya Karena tuh suara kayak Abdul tuh jarang banget Terus dia tuh kayak Adam Levine Indonesia banget gak sih? Dukungan pun menyita perhatian para selebriti loh Sudah pasti Abdul Harusnya aku akan pilih Maria Aku sih mungkin lebih Abdul kali ya Tanpa dipertanyakan itu gua udah pasti jawab Maria Jauh sebelum Abdul ada di panggung Indonesian Idol Saya sudah lihat Abdul nyanyi di restoran kecil di Bali Empat tahun yang lalu Jadi lu milih Abdul Menurutku Maria yang paling stabil sih saat ini Gua sendiri personally yang bakal juara nanti Maria Pasti Abdul Karena Abdul adalah satu-satunya laki-laki yang tersisa di Indonesian Idol tahun ini Mulai duluan deh Aku tim Abdul Dari awal dari pertama kali dia nyanyi last time I thought I saw you out there crying Maria Tim Maria Abdul Karena jagoanku tinggal Abdul sekarang Yaudah Abdul yang juara Kalau aku, aku tim Maria Dari awal aku udah tim Maria sih Saya suka peningkatan pitch di Maria sih Maria Abdul deh Ma-ri-yah Ma-ri-yah Eh tanya betul? Oke Isi barani tin Mario Maria itu powerful muda Batak Saya suka karena saya Batak Iya gua sih Agur ya Juara satu menurut aku Daniel Karena dia gak pernah ter-eliminasi Dia selalu ada di situ Pada top 10 juga tak kalah heboh turut menentukan jagoan mereka sendiri Aku tim Maria Maria itu yang spektakuler Gila! Hai Idol Lovers Kita tim Maria Kenapa kita bisa pilih Maria? Karena Ada dia spektakuler Skillful Deserve Acai 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 Acai